Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Manda, si dosen Cilik dari Universitas Karut. Kita akan lanjutin materi mengenai Integrated Marketing Communication. Yep, kali ini saya akan bahas mengenai apa itu fungsi komunikasi. So, let's get started. Oke, fungsi komunikasi yang pertama adalah komunikasi itu dapat memberikan informasi dan membuat konsumen mengetahui penawaran organisasi. Medianya bisa apa aja sih, bisa media televisi, bisa, bisa pakai media radio, boleh, atau kekiniannya pakai medsos gitu ya, boleh juga, apa aja. Teman-teman pernah lihat iklan better yang endorsernya itu Raditya Dika kan? Ya kan? Masih ingat tagline-nya apa? Better, memang better. Iklan itu kan ada di mana-mana banget tuh, di TV ada, biasanya acara-acara yang ABG gitu, FTV, terus di Youtube itu sering banget muncul, kemudian di mana lagi? Di Instagram, apalagi pas ketika di akun Raditya Dika-nya sendiri, itu sering banget muncul iklan better. Selain di yang tadi saya sebutin, di mana lagi? Ya di Billboard, kita sering lihat ya, di Jakarta, apalagi banyak banget. Dan juga kadang jadi sponsor acara kayak acara-acara ABG, acara musik gitu, better sih yang kita lihat gitu ya. Selain itu, buat memperluas jangkauan informasi, si better juga pernah sampai ngadain kontes better creativity challenge dengan grand prize-nya itu berkreasi bareng Raditya Dika. Jadi bener-bener berusaha buat jangkau banyak segmen ya, terutama kalangan anak muda. Jelas ya? Tadi medianya apa, kemudian contoh produknya apa. Lanjut. Fungsi kedua komunikasi adalah, komunikasi dapat meyakinkan pelanggan potensial untuk bertransaksi. Nah contoh-contoh nih bentuk komunikasi dalam iklan yang bisa meyakinkan pelanggan itu contohnya, iklan yang menganut apa ya, paham bandwagon. Pokoknya gimana caranya itu memunculkan pesan ikut-ikutan gitu ya. Contohnya iklan Agnes Monica yang fresh care. Jadi ya bisa dilihat sendiri, orang ikut-ikutan pakai fresh care disitu tuh ya. Yang kedua adalah iklan yang menganut advance card. Ini tuh menarik banget, contohnya iklan jam IWC yang dari Jerman itu. Jadi kan itu iklan secara gak sadar si orang-orang yang lagi pegangan di bus itu, seolah-olah lagi nyobain merk jam si IWC itu. Itu keren banget. Jadi advance card itu menganut pesan komunikasi yang atraktif, yang menarik dan inovatif gitu ya. Yang ketiga, aduh siapa yang suka terpengaruh testimoni-testimoni. Saya salah satunya. Jadi memang efektif sekali ya bentuk komunikasi melalui testimoni ini biar bisa meyakinkan pelanggan kalau produknya itu benar-benar unggul gitu. Kemudian ada yang pakai cara facts and figures. Ini contohnya iklannya oleh biasalah banyak artis yang menjadi endorser gitu ya. Kemudian mereka itu menyampaikan fakta dan ya apa, figure-nya siapa gitu ya. Ini contohnya yang versi anggun. Terakhir adalah pernah lihat iklan Nike yang cita, versi cita. Itu ada tulisan, what's the secret of speed? Ask the master. Jadi misalnya langsung pengen men-transfer informasi kalau kamu mau larinya bisa kencang gitu ya, ringan kayak cita, pakailah sepatu Nike yang ringan juga gak ngeberhatiin kamu gitu loh ya kira-kira. Yang ketiga, fungsi komunikasi adalah dapat digunakan untuk menguatkan pengalaman, mengingatkan manfaat, sama jaminan pasca pembelian. Contohnya yang terkenal adalah iklan majan. Siapa yang gak tau iklan majan itu biasa di putar setiap lebaran ya. Ini ada yang lucu loh memnya. Jika dia sudah muncul di TV, dipercaya Ramadan tidak akan lama lagi. Bener banget. Terakhir, komunikasi dapat bertindak sebagai pembeda produk dan merek pesaing. Ini contohnya, klasik banget, tolak angin versus bintang tujuh. Kata tolak angin, orang pintar minum tolak angin. Tapi dihadang sama bintang tujuh dengan tagline. Bejo, lebih untung dari pintar. Ini kocak banget deh. Jadi dua produk itu mirip, tapi ternyata bisa bikin pelanggan ngebedain gitu ya, dengan lewat tagline-nya itu. Keren. Oke, sekian materi tentang fungsi komunikasi. Next, kalian akan dapetin materi mengenai determinan nilai pelanggan. Ini gak kalah seru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.